Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kami akan menjelaskan Algoritma data mining Di mana algoritma data mining ini Dikelompokkan dalam 5 kategori besar Yang pertama adalah Klasifikasi, Estimasi, Prediksi, Clustering, dan Asosiasi Apa itu algoritma? Algoritma adalah Urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah Bagaimana memecahkan masalah dengan melakukan Langkah-langkah secara sistematis Algoritma data mining yang digunakan tergantung dari masalahnya Algoritma data mining dikelompokkan dalam 5 kategori besar Yang pertama adalah Klasifikasi, Estimasi, Prediksi, Clustering, dan yang terakhir atau yang kelima adalah Algoritma asosiasi Algoritma pertama dalam data mining adalah algoritma klasifikasi Dan merupakan algoritma yang paling banyak digunakan dalam data mining Algoritma klasifikasi adalah algoritma yang menggunakan data dengan target berupa nilai kategori Sebagai contoh tingkat kepatuhan wajib pajak dengan target patuh atau tidak patuh Beberapa algoritma yang digunakan adalah Beberapa algoritma yang digunakan adalah NetBias, Scanner's Neighbor, C45, ED3, Chart, dan Linear Discrimination Analyst Sebagai contoh adalah Data tingkat kepatuhan wajib pajak Dengan target variable adalah patuh dan tidak patuh Kita akan mengklasifikasikan berdasarkan tingkat kepatuhannya Kita akan menggunakan algoritma C45 untuk menghasilkan pohon keputusan Tingkat kepatuhan dimulai dari klasifikasi usaha Jika dia klasifikasi usaha 2 maka dia adalah patuh Jika klasifikasi usaha 1 maka dilihat lagi Pendidikannya kalau dia adalah SMA maka dia dipastikan patuh Jika dia serjana maka dia tidak patuh Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi usaha 3 Maka kita lihat statusnya Jika dia adalah kawin maka dia tidak patuh Jika dia tidak kawin maka dia adalah patuh Algoritma estimasi dan prediksi Sebenarnya algoritma estimasi ini mirip dengan algoritma klasifikasi Yang membedakannya dia adalah target variable-nya Yaitu berupa numerik Ada pun variable-variable yang ada Itu juga terdiri dari variable-variable numerik Contohnya disini adalah prediksi dari harga saham Nah dengan mengalgoritma estimasi Contohnya adalah linear regression, neural network, atau construct vector machine Maka kita bisa meramal atau memprediksi Selanjutnya adalah algoritma clustering Clustering adalah Mengelompokkan data hasil dari observasi dan kasus dalam klas yang mirip Cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dan yang lain Dan memiliki perbedaan dengan kluster yang lain Contohnya adalah data wajib pajak Maka kita akan mengklustarkan wajib pajak ini Tanpa kita perlu memiliki target variable-nya Jadi kita akan tidak mengelompokkan berdasarkan kepatuannya Tapi kita akan menentukan mana yang mirip antara satu dan yang lain Ini adalah fungsi dari clustering Dan termasuk dari unservice learning Proses clustering ini merupakan toal dari proses data mining Dan hasilnya adalah inputan algoritma selanjutnya Algoritma clustering yang bisa digunakan adalah Kamins, Kamidoid, Cell Organization Map, dan Fasis Cement Dengan ini kita akan menghasilkan Cluster-cluster wajib pajak yang berbeda satu dengan yang lain Selanjutnya adalah algoritma asosiasi Asosiasi adalah algoritma yang menemukan atribu yang muncul sejak bersamaan Dalam dunia bisnis sering disebut dengan market basket analysis Atau analisis keranjam belak Misalkan di supermarket Seorang pembeli akan membeli barang apa Misalkan jika dia membeli roti Apakah dia akan membeli minuman Contoh di Kementerian Keuangan Contohnya misalkan Data eksportir Eksportir yang melewati jalur merah atau hijau Apakah dia berhubungan dengan tingkat kepatuhan pajak Apakah mempunyai asosiasi antara jalur merah, hijau, atau kuning Dengan tingkat kepatuhan pajak Beberapa algoritma yang bisa digunakan Yang pertama adalah A priori algoritma Efek growth algoritma Atau giri algoritma Apakah kemudian Jalur merah ini Atau eksportir yang selalu melewati jalur merah ini Akan di asosiasikan Ketidak patuhan terhadap pajak Atau eksportir yang selalu melewati jalur hijau Apakah dia selalu patuh Demikian penjelasan algoritma datam ini Semoga bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!